Intro Tadi aku mau check in dulur sama Supri dibawa ke tempat di airport disini, ini apa ya? Lainnya dulu jangan salah Neng, dibelakang kita dulu ini, kami pemirsa ini sebenarnya dulu itu peninggalan atau pertilasan rumah kuno yang dulu dimiliki oleh salah seorang keluarga yang 1669 disini jadi itu plantation ya perkebunan, namanya Ebington Plantation dulu rumahnya tiga tingkat disini, terus gangus, di belakang Tapi tinggal berapa buah, beton Tapi intinya masih di Lestari Kaning meskipun masih sedikit tinggal sisa seperti ini dan ini dibangun lagi kayaknya ya, itu masih sedikit setarikan dan orang kalau ke bandara itu nanti ya kalau misalkan harus masih nunggu silahkan mampir kesini untuk membaca-baca sejarahnya Oh untuk melihat batu bata Iya jadi bata harus dilihat, kalau ada yang jualan es cedol itu enak di dalamnya Inilah salah satu bentuk apresiasi sejarah di Amerika ya Cak ya Walaupun sudah ada airport yang serba modern, mereka pertahankan sebagian dari bangunan asli yang berdiri disini Itulah yang ingin kita sampaikan, kenapa kita tadi keluar sebentar kesini karena ada peninggalan yang berdiri seperti ini dan diristarikan Pelesarian sejarah di Amerika itu sangat penting Ini ada daerah di sungai Petaksen Cak Petaksen Tidak tinggal di taman itu Oh tinggal di tempat lain di daerah itu Oh tinggal di tempat lain di daerah itu Betul Itu termasuk reservasi satu-satu yang reservasi untuk suku Indian di daerah Virginia Nah disini ada bangunan-bangunan yang menyerupai bangunan rumah tinggal mereka yang asli Cak yang enggak pakai paku sama sekali Jadi terbuat dari jerami, rumput, kayu gitu Ada listriknya enggak? Ya enggak enggak Ini adalah rumah multi keluarga suku Indian di sekitar sungai Petaksen Panjangnya 12 meter, berisi beberapa tempat tidur Bangunan ini merupakan bagian dari pameran kehidupan suku asli Amerika yang berlokasi di dekat Washington, D.C. Kita memiliki lebih 4,000 Amerikan negara di kota Prince George Dan ini adalah land mereka, di sepatah Petaksen Jadi itu membuat senang untuk kita membangun ini di sini Di kampung suku asli Amerika seluas 1,5 hektare lebih ini bisa juga ditemukan rumah disebut wigwam dan tempat menjemur kulit ternak, menganyam jala, membuat kano, dan memasak Menurut Tonya, kampung ini dibangun semirip mungkin dengan kehidupan asli suku asli Amerika menggunakan bahan-bahan alami seperti jerami, rumput, dan pohon tanpa menggunakan paku Sekitar 300 relawan remaja turut membangun kampung ini Menurut salah satu kepala suku Indian Pisgatawai, pameran ini sangat menarik Sangat bermakna bagi sukunya Kata-kata tidak bisa dikaitkan Karena ini adalah bagian dari tempat kita berjalan-jalan tahun lalu Dan sebabnya kita masih di sini sebagai orang Kami adalah bagian dari fabrik manusia, bagian dari Mata Mata Dan ini hanya mengingatkan kembali Dan untuk mempelajari dari masa lalu adalah satu-satunya cara yang bisa Anda dapat mengembang ke masa depan Hope berharap kampung ini juga membantu generasi muda suku asli Amerika lebih mengenal leluhur agar terdorong untuk melestarikan budaya warga suku asli Amerika Dari kawasan Sungai Petak St. Maryland, tim VOA Oh, tembako Oh, tembako Bukan kapo Bukan tebako Jadi memang Virginia akan terkenal Dulu termasuk penghasil tembakau terbesar untuk Inggris, koloni Inggris Itu penghasilnya dari Virginia Rokok atau tembako Virginia memang terkenal dimana-mana kan Dan ini deket sekali dengan airport Malah bukan deket, ini adalah bagian dari airport Itu parkiran Jadi memang satu bagian Dan miliknya sudah dibeli oleh pihak bandara Pengelola bandara gitu ya Kamu katanya ada undangan toh? Yang suku Indian Pak itu loh Pak yang dicara setahun sama lu Ada kepala sukunya Yang kemudian mengundang saya Oh gitu? Random secara acah gitu Saya gak tau juga apa diundang gitu Mungkin GR Kita kembali lagi ke sana ya Sebenernya gak ada undangan Kita mau kembali lagi ke check-in nanti aja ya? Tapi sakwisnya pesat-pesatnya gitu loh Tidak 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 Tidak